Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Jadi ada berita terbaru dari game buatan Indonesia yang judulnya Para Kacuk Ini game mirip Bully Dan game ini mengganti judul gamenya ya jadi Troublemaker Sebenernya arti judulnya sih sama aja Cuma dijadiin bahasa Inggris biar orang luar ngerti artinya Para Kacuk tuh artinya adalah para pembuat kekacauan alias Troublemaker Sama aja kan Kenapa judulnya diganti padahal para Kacuk kan ya bisa dibilang lebih melokal buat kita gitu kan Ada yang komen katanya udah melekat di hati para gamers Nah ternyata Gamecom Team mau fokus mengincar pasar global ketimbang di Indonesia Alasannya di Indonesia ternyata sedikit yang wishlist dan beli game mereka Jadi Gamecom Team tetap menggunakan nama Troublemaker dan menolak menggunakan dua judul Alasannya walaupun sudah melekat tapi sedikit banget orang Indonesia yang wishlist game buatan mereka yang beli game mereka juga sedikit banget yang dari Indonesia katanya developernya sampai bilang viral sih viral di Indonesia tapi kagak ada yang beli ya bangsat Anda katanya kocak juga deh developernya ya namanya juga bisnis jadi mereka harus kasih makan pegawainya so udah pasti mereka lebih memilih global alias bahasa Inggris karena justru orang luar negeri yang jauh lebih banyak wishlist daripada orang Indonesia ya walaupun begitu di dalam game nama gengnya tetap para Kacuk kagak diganti jadi yang diganti cuma judulnya doang supaya lebih familiar buat orang luar well sebenernya banyak game buatan Indonesia yang viral di Indonesia tapi yang beli sedikit contohnya adalah Dread Out bayangin aja kan game ini viral banget di Indonesia apalagi setelah dimainin oleh PewDiePie di Indonesia bahkan sampai dijadiin film bioskop alias live action dari game ini tapi secara penjualan ternyata masih mengandalkan pemasukan dari gamer luar negeri ini diomongin sendiri sama CEO dan pendiri digital happiness ini developer yang membuat game Dread Out yang viral itu Rahmat Imron namanya menurutnya mengincar pasar global terutama membuat game PC dan konsol premium potensi pemasukannya akan lebih besar daripada mengincar pasar lokal ya mungkin inilah alasan kenapa game buatan Indonesia banyak mengincar pasar game premium PC dan konsol yang target pasarnya itu untuk orang luar negeri daripada pasar game di Indonesia yang kebanyakan game mobile ya Indonesia sebenarnya pasar yang gede banget populasi penduduknya aja 270 juta jiwa dan itu tuh masuk penduduk keempat paling padat di dunia loh yang bisa ngalahin Indonesia dalam soal jumlah penduduk itu cuma China, Amerika, dan India tapi Indonesia ini termasuk negara berkembang dan konsumen Indonesia cenderung sensitif terhadap harga yang mungkin mirip-mirip dengan India kali ya jumlah penduduknya banyak tapi kalau soal daya beli agak kurang gitu berbeda dengan negara maju yang menurut Rahmat Imron memiliki daya beli yang kuat jadi developer bisa mematok harga tinggi untuk gamenya selama gamenya berkualitas dan memuaskan mereka ya mereka gak bakalan ragu gitu untuk beli game premium global market seperti Amerika dan Eropa ekosistem industrinya tuh sudah matang puluhan tahun jauh di depan Indonesia kata Rahmat Imron penghasilan masyarakatnya juga tinggi jadi otomatis daya belinya juga tinggi tantangannya adalah developer game lokal harus bersaing dengan developer game besar yang punya dana dan pegawai jauh lebih banyak jadi tantangannya jelas lebih tinggi ya banyak juga kan netizen yang komen lah game buatan Indonesia tapi kok gak ada bahasa Indonesia gimana sih karena memang banyak game buatan Indonesia tapi waktu awal perilisan gak ada bahasa Indonesia cuma ada bahasa Inggris bukan cuma game buatan Indonesia ya game-game buatan asing yang premium juga sangat jarang ada bahasa Indonesia nya contoh Final Fantasy Devil May Cry dan juga Resident Evil sampai sekarang gak pernah ada bahasa Indonesia padahal ketiga game itu sangat terkenal kan nah kalau untuk alasan game Indonesia tapi gak ada bahasa Indonesia termasuk game asing yang terkenal gak ada bahasa Indonesia nya juga ternyata ya karena kita bukan target utama pasar game mereka jadi developer game lokal lebih mengutamakan pasar global terlebih dahulu baru setelah itu mungkin akan membuat tambahan bahasa dengan bahasa Indonesia melalui update jadi ya istilahnya bukan prioritas lah masuk akal sih namanya menerjemahkan kan apalagi ada voice acting nya itu tuh butuh usaha waktu dan juga uang butuh pegawai juga kan untuk dibayar kan kalau misalnya gamer Indonesia sedikit gitu yang belinya sedikit yang main usaha waktu dan uang juga yang dikeluarkan bisa jadi sia-sia mereka juga butuh uang kan buat bertahan apalagi perusahaan game indie yang masih ketar-ketir lah untuk survive di industri game ya tentunya banyak juga sih alasan kenapa gamer Indonesia tuh gak berminat untuk beli game premium buatan negara sendiri alasan pertama gamer Indonesia tuh mayoritas adalah gamer mobile banyak yang gak punya PC kan tentunya penghasilan dan daya beli masyarakat juga berpengaruh sedangkan kalau gue liat game-game buatan Indonesia banyak mengincar pasar luar negeri kan dengan game PC dan konsol seperti Dreadout atau Coral Island kedua gamer Indonesia tuh lebih suka menghabiskan uang untuk beli skin gacha loot box daripada beli game premium ini nyata ya gue sering nemuin orang sekitar gue yang bisa habisin 8 juta buat beli skin gacha loot box di game mobile daripada beli game premium 100 ribuan jadi kalau beli game Dreadout misalnya harganya kan 100 ribu rupiah menurut mereka tuh mahal banget tapi kalau habis duit 8 juta buat gacha itu murah murah meriah kalau ditanyain mereka cuma nyengir yang menurut gue pribadi sih lebih worth it membeli game premium ratusan ribu daripada menghabiskan uang 8 juta buat gacha atau loot box karena gak bakal ada habisnya gitu kalau gacha dan loot box kan nanti update berikutnya pasti tergiur lagi buat gacha sama loot box lagi buat dapetin karakter atau senjata baru yang lebih fresh yang lebih bagus nah kalau game premium lo bisa dapetin semua senjata equipment karakter yang legendaris tanpa pembatasan apapun mau senjatanya di upgrade sampai mentok ya bisa status karakternya dimaksimalin juga bisa asal lo niat aja mainnya dan itu cukup sekali beli ya dengan harga yang lebih terjangkau ratusan ribu sedangkan kalau gacha ya kalian bisa lihat lah banyak yang habis puluhan juta ratusan juta bahkan ada yang miliaran juga buat mentokin statusnya kan jadi kalau secara pengeluaran jelas game-game gacha ini lebih unlimited ya tanpa batas daripada game premium yang cuma sekali beli udah lumayan sepuas ya ketiga gamer Indonesia juga banyak yang punya prinsip kalau ada yang gratis ngapain bayar buat beli game jadi mereka memilih memainkan game free to play walaupun misalnya game itu banyak iklan pay to win atau banyak pembatasan ini dan itu mengurangi kepuasan gameplay yang gak masalah selama gak keluar duit sepeserpun seandainya ada game premium mereka bakal cari cara untuk mencari link download bajakan atau cracknya supaya bisa main gratisan ya gak semua sih tapi banyak yang begini ya salah satunya adalah faktor kebiasaan juga ya karena banyak juga dari kita yang lebih terbiasa gitu memainkan game bajakan daripada game asli pokoknya udah jadi kebiasaan lah kalau main game ya gratis aja atau murah gitu kan udah dari zaman dahulu kalah sih bajakan itu ada karena alasan-alasan itulah developer game Indonesia memilih untuk mencari dukungan dari gamer luar negeri dan untuk mengincar pasar luar negeri dengan potensi penghasilan yang gede ya jelas harus membuat game premium dengan kualitas memuaskan jadi gamer luar negeri tuh suka game premium yang kualitasnya bagus punya gameplay unik cerita menarik dan yang pasti bukan game pay to win yang banyak microtransaction ya mereka membenci developer yang rakus microtransaction seperti contohnya EA ya karena itulah game premium yang bagus dan bersih dari microtransaction adalah game favorit mereka nah dari sini developer game lokal harus tahu selera mereka kalau sudah puas mereka bakal loyal dan bakal mendukung developer game favoritnya contohnya seperti game Coral Island ini Coral Island bahkan mendapatkan dukungan dana hampir 20 miliar rupiah dari hasil penggalangan dana di kickstarter Coral Island juga utamanya mengincar pasar game global dan akan merilis game ini di pc dan konsol ada juga yang nanya bang kenapa sih kok developer game lokal gak bikin game di mobile aja yang gratis free to play dan cari duitnya di lootbox atau gacha ya sepertinya sih gak segampang itu ya kalau menurut CEO dari developer game digital happiness pembuat game dreadout rahmat imron dreadout memang mengincar pasar global terutama membuat game pc dan konsol premium dengan alasan potensi pemasukannya itu akan lebih gede daripada mengincar pasar game lokal ya dalam hal ini game mobile ya karena pasar di Indonesia kan mayoritas game mobile kalau game pc atau konsol itu minoritas bisa dibilang jadi mengincar pasar game lokal atau mobile dengan sistem bisnis game F2P free to play gratisan modal gacha lootbox sepertinya ya secara pasar masih kurang menguntungkan kali ya buat developer game lokal jadi bisa aja secara market memang sangat besar banyak yang main tapi kebanyakan gamer mungkin main game gratis tanpa top up jadi ujung-ujungnya developer gak dapat pemasukan juga kecuali pakai iklan lewat setiap beberapa menit sekali tapi mungkin pemasukan dari iklan juga kurang banyak dan gak bisa menutup biaya operasional ya ini adalah salah satu keluhan developer game sih yang pernah curhat ke gua kalau ternyata pemasukan dari iklan tuh dikit banget gitu gua gak berbisnis video game sih ya jadi itu semua cuma prediksi aja pastinya CEO Digital Happiness yang sudah lama berkecimpung di dunia game lebih tahu soal target pasar yang lebih potensial jadi gua kutip dari omongan dia aja buktinya game seperti para kacuk troublemaker dread out 1 dan 2 termasuk coral island tetap menjajal bisnis game premium untuk pasar global dengan platform PC atau konsol ya sudah pasti alasannya karena secara bisnis dan potensial revenue itu akan lebih besar ya di pasar tersebut kecuali mungkin kalau gamenya viral banget contohnya kayak Mobile Legends Free Fire atau Genshin Impact apalagi itu kan bukan cuma di Indonesia ya terkenalnya contohnya kayak Genshin Impact itu penghasilannya paling banyak tuh dari China katanya 50% ya atau 60% pokoknya gede banget lah kalau di China kemudian Free Fire juga lumayan terkenal di Brazil nah kalau Mobile Legends sebenarnya lebih banyak di Indonesia dan Filipina setau gue tapi karena kedua game itu viral banget ya jelas dari penghasilan juga gede tapi kalau game baru masuk ke Play Store dan ternyata yang mainnya gak sebanyak mereka ya gak yakin juga sih keuntungannya bakalan gede kan karena pasar negara maju daya belinya jauh lebih tinggi daripada pasar negara berkembang dan game premium platform PC dan konsol adalah yang paling tepat dan maksimal untuk model bisnis mereka ya pada intinya semua kembali ke daya beli masyarakat mau ada bahasa Indonesia di game kesukaan kalian ya monggo dibeli gamenya jangan dibajak biar developer tuh sadar kalau game favorit kalian tuh banyak peminatnya di Indonesia kalau banyak yang beli otomatis developer game pasti bakal melirik region Indonesia sebagai region yang potensial dan saat itulah bahasa Indonesia akan dimunculkan ya saat ini game Doraemon dan One Piece terbaru juga dari Bandai Nemco sudah mulai ada bahasa Indonesia itu langkah yang bagus sih dan jadi salah satu bukti kayaknya game Doraemon dan One Piece sebelumnya cukup laku di Indonesia jadi ya jangan salahin kenapa developer game Indonesia kok gak ada bahasa Indonesia ya wajar aja gamer Indonesia nya sedikit yang beli termasukannya penghasilannya sedikit dari sini ngapain disediain bahasanya gitu kan ya jelas mereka akan memprioritaskan gamer global yang jelas-jelas memberikan keuntungan yang lebih besar untuk mereka nah segitu dulu dari gue gimana nih menurut pendapat kalian kalian bisa komen dah di bawah like share dan subscribe channel gue Kepo Gaming always positive thinking tchau